Kita rencananya kita mau SMA bareng gitu Kan kayak bocil-bocil ab-ab gitu kan Jadi kayak pengen aja gitu Sekolah bareng, kita bisa bareng-bareng gitu Halo guys, gue Rizky Jadi gue sekarang mau cerita tentang cinta aja sih Jadi di All About Love Ya sebenernya cinta itu Buat kalau masa lalu itu udah lupain aja Jadiin pembelajaran aja sih ya Sebenernya ya Cuman ya kita bagi-bagi cerita aja nih Gue tuh sebenernya udah lama gak pacaran sih Udah lama banget Terakhir itu ya Ya kalau deket banyak Deket-deket aja udah Tapi kalau buat pacaran gue Harus milih-milih banget Gue tuh milih banget orangnya Nah jadi Dulu terakhir pacaran gue Oh satu SMA Bayangin Berapa lama gue jomblo Ya itu Dan itu pun Gue balik lagi ke mantan gue Mantan lagi Mantan lagi Mantan yang sama ya Bukan yang kayak Cari baru gitu gak Gue sama dia dari awalnya cinta monyet Monyet-monyet apa sih Kayak Kayak jelas gitu Awalnya gue tuh Nah ceritanya awalnya Gue bisa deket sama dia Dulu itu gue di SD Berantem mulu sama dia Berantem sampe Wali kelas gue Bilang kayak gini Ki Kamu berantem mulu sama dia Nanti kamu jadian loh Kayak tadi Aku gak tau Pas tamat SD Aku jadian doang sama dia Itu kan cinta monyet ya SD ini Udah tuh kan Kayak jiwa SMP gitu Menggebu-gebu banget Kalau udah punya pacar kan Sampe Aku ada masalah dikit gitu Aku main dong Ke SMPnya Aku main Nongkrong dah Di depan SMPnya Kan ada tuh Yang biasanya Kalau di sekolah-sekolah Ada yang kayak Jual-jualan makanan gitu Udah tiba Sampai sana Aku sama Bertiga doang Bertiga doang Tiba-tiba Ada rombongan Rame Datangin aku Wah Lu pacarnya sini ya Gue bilang gitu kan Iya Kenapa aku bilang gitu Gak Gak ada angin Gak ada hujan Aku ditonjok dong Ditonjok Aku bingung Lu siapa Menonjok gue Tapi dia kelas 3 Dia udah kelas 3 Kan kayak Oh Ini kelas 3 nih Gak bisa nih Kalah nih aku nih Kalau berantem nih Aku bertiga Sedangkan ini Tempat sekolah dia Sendiri kan Gitu Kandang orang Terus dia ngajakin aku Berantem di bukit gitu Lah aku gak mau Yang ada Aku yang mati Gak usah lah gitu kan Gak bang Aku minta maaf Aku kesini Main doang kok Jalan doang Aku bilang gitu Dia masih ngotot Mengajak aku berantem Terus Sampai ketika Aku jalan sendiri Eh jalan bertiga lagi Sama temen aku Tempat Menjauh dari tempat itu Sebenernya Oh lebih banyak lagi Dia datang Pake motor Satu ngomong sama aku Di depan aku Yang satu mukulin aku Dari belakang Gak gitu Kayak Ini orang apaan Sih Gitu Kayak Gue udah gak sama dia Gitu Terus lu mukulin gue Apa Apa masalahnya Gitu loh Jadi Kepacaran Terus Aku balikan lagi Sama gini Yang mantan aku ini Yang aku digubungin tadi Balikan lagi Udah putus lagi Habis itu Gak berapa lama Putus lagi Ketemu lagi nih cewek Oh sebelum itu Aku nemu cewek lagi Jadi Awalnya aku Kayak cinta Pandangan pertama Gitu loh Aku liat dia Wah Nyenep Gitu Boleh deh Gitu Tapi Pas udah aku chattingan Nama dia Semuanya Kayak Aku tuh orangnya Gampang ilfilan kan Lo tinggal dimana Gue bilang gitu Disini Aku kaget kan Wah gak bisa nih Putusin gak Gitu Aku putusin Sampai aku kayak Sama temen-temennya Bilang ke aku Ngechat sama aku Lo ngapain putusin dia Gini 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 Udah gue gak Gak jadi sama dia Aku bilang Gitu Terus Abis itu Gue rapet lagi yang baru Dan yang baru Itu gara-gara gue Ya balik lagi Infil lagi gue Infil lagi Karena Ya Semua orang punya Kekurangan dan kelebihan lah Gitu Tapi Ya kalo menurut gue Itu gak suka Itu hak gue Menurut gue Nah tiba-tiba Gue udah jadian sama dia Seminggu Oh gue jalan lagi Sama mantan gue Yang gue berantem tadi Ketauan sama dia Udah berantem gue Karena ya Gue kayak gitu Karena gue Ilfil aja Ilfil aja sama dia Karena dia juga Gue udah gak respect Sama dia Tapi dia masih kayak Apa sih Kalo kayak gitu kan Udah ilfil banget ya Liatnya Udah gue jadian lagi Sama mantan gue Gue tinggalin dia Udah marah-marah Sampai mereka Cabut dua berantem Pengen aja gitu Sekolah bareng Kita bisa bareng-bareng Eh rupanya kita beda sekolah Dan itu sekolah kita Jauh-jauhan lagi Males banget kan Yaudah akhirnya Kita mutusin buat Yaudah Udahan aja gitu Nah di SMA Bukannya aku gak nikmatin Masa indah-indah sekolah SMA itu ya Cuman Emang gak ada yang Srek aja gitu loh Kalo kita emang gak niat Buat pacaran Buat apa gitu loh Jadi Yaudah Aku gak pacaran Selama SMA Paling SMA itu ya Lanjutin yang sama mantan yang tadi Sampai kelas 1 Itu aja Cuman Ya banyak sih Yang dideketin Ya deketin apa ya Di luar sekolah malahan Dan itu kayak tiba-tiba Kita liat besoknya gak ketemu Itu dah kan Hilang aja itu rasanya Itu aja sih Paling Kalo Tentang cinta-cinta Yang pacaran SMA Cuman yang dideketin banyak Yang dideketin Kalo sekarang ini ya Deketin banyak Cuman ya sekedar deketin aja Sekedar mengenal aja Udah sampai pacaran Kalo pacaran sih Ya kita harus mengenal dulu Semuanya Harus kenal baik dulu Semuanya Kita gak bisa langsung kayak Oh yaudah yuk Gitu Itu aja sih Ada Ada sih waktu itu Kan ya ketemu lagi ya Terus ngobrol biasa aja sih Ngobrol biasa aja Dan Apa ya Kayak gak ada masalah apa-apa Yang pernah terjadi Dan dia nganterin aku juga Kerumah Danganterin Terus Kan aku gak pernah putusin Eh apa sih bang Kok kebahasnya Yaudah ketemu lagi yang lomeng Ya udah ketemu aja sih Terus gak bahas apa-apa Terus dia nganterin gue ke rumah Terus dia kayak Ketemu nyokap gue Dia udah kenal juga kan sama adik-adik gue Ya udah abis itu Dia pengen nganterin gue lagi Udah lah gak usah lah Gitu gue bilang Dia udah ketemu sama Nyokap Adik-adik gue Apalagi dia udah deket banget sama adik-adik gue kan Kayak Aduh Jangan deh Lu cari yang lain aja deh Jangan gue Gitu Gak mau lagi Gitu Itu sih Jangan kelanjutan Thank you buat semuanya Tentang All about Love-nya Thank you guys